Alhamdulillah Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Atas setiap penyertaan kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami Dan kami percaya setiap kami hari ini yang datang ke tempat ini Bukanlah sekedar kami datang ke tempat ini Tapi kami percaya ini adalah kerinduan hati kami Tuhan Untuk menyembah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bahkan setiap kami menyatu dengan tubuh dan daerah Tuhan Yesus dan diurapi dengan minyak urapan kami terlalu percaya Ada kuasa Tuhan, mujisa Tuhan yang tercurah atas setiap kami Maka ketika kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan Pakai setiap lidah bibir kami, pakai hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan Biar setiap pujian penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan Yesus Maka beracaralah sebebas-bebasnya dalam hidup kami Tuhan Sepanjang ibadah ini, biar kami percaya Tuhan Buat setiap penyertaan-Mu Tuhan sempurna Buat setiap anugerah-Mu, mujisat-Mu pasti terjadi Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan pasti tercurah bagi setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama kita katakan Dan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Haleluya Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Semuanya untuk kebaikan buat kami Tuhan Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku Rancangan indahmu terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiap Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiap Ku bersyukur Tuhan 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 Sekala yang ku perlu, kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiapku di dalam hidupku, ku bersyukur kami nyatakan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur. Tuhan Yesus, buat kasih setiapku di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hanya ucapan segera keluar dari lidah bibir kami Tuhan. Hanya ucapan segera keluar dari hati kami. Mengasihimu Yesus Tuhan. Itu kehidupan kami, Yesus. Hanya kau yang layak terima syukur kami, Yesus. Hari ini kami percaya. Hari ini kami percaya. Hari ini kami percaya. Kau melakukan segala sesuatu kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiapku di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Yesus Buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur Buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur 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 Selamat pujian dan sungguh Hanya bagiku Yesus Dengan dapatkan membalas kasihmu Oh amin Tuhan Selamat pujian Hanya bagiku Kusama Yesus Seluruh hidup Kusama Yesus Kusama Yesus Kusama Yesus Seluruh hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi bersorak-sorak muji Tanya Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi kita kadangkan Amin berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Assalamualaikum Sama-sama kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus di pagi hari ini Seberapa banding yang bersuka cita Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Alam nama Tuhan Yesus Tapi hari ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton 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 Ada kuasa Dan Dan Sekali Dan 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 Hanya menanti saja. Kita harus bekerja giat untuk mencapainya. Yang keempat, selalu bersuka cita. Filipi 3 ayat 1 dan Filipi 4 ayat yang keempat. Suka cita adalah tanda kita mentaati roh kudus. Tanda orang yang spiritual. Untuk selalu bersuka cita, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Memiliki pikiran Kristus. Memiliki hati yang penuh kasih. Sehingga waktu kita ada dalam masalah. Perhatian kita senantiasa kepada Allah. Yang kelima, yang terakhir. Mengucap syukur selalu. Ephesos 5 ayat 20 dan 1 Thessalonica 5 ayat 18. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dengan mengucap syukur kita jadi pribadi yang positif. Ingat selalu ada hal untuk disyukuri. Waktu kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa. Agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau. Dan hidup di dalam kegudusan. Menjadi pelaku daripada firmanmu. Hidup menyenangkan hati engkau. Tidak mendukakan hati engkau. Dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam wahyu 20 ayat 14-15. Kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah arah roh kudus selalu mengurapi kami. Memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firmanmu, mendalami firmanmu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau. Maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat. Tuhan Yesus kami percayaan sama-sama buat. Buka hatimu, terus kita sambung di rumah Tuhan. Bukanku, terus kita sambung di rumah Tuhan. Buka hatimu, terus kita sambung di rumah Tuhan. Aku telah kahshari-hari, terus kita sambung di rumah Tuhan. Aku telah kahshari, hanya sendirian. Tuhan Yesus kami percayaan sama-sama buat. Kau selalu ada, bagiku. Sudah kau bapakku. Bapak yang penting Lebih lagi sama-sama umat Tuhan Kita kasih tepung tangan buat Tuhan Yesus Kau biang ku pintar Saat ku mencari ku mendapatkan Kugetuk pintumu Dan kau bukakan Sebab kau bapakku Bapak yang terbaik Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau bapakku Bapak yang terbaik Kau selalu ada bagiku Sebab kau bapakku Bapak yang kenal Bapak kami di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur engkau mengaruniakan kami Engkau mengumpulkan kami ada bersama-sama Untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan Yesus Untuk kami memuji menyembahmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk kami menerima tubuh darahmu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Untuk kami menerima pengorapanmu Tuhan Tuhan Yesus terima kasih buat kasihmu yang begitu sempurna dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus buat nyawamu Yang menjadikan hidup kami berharga Yang menjadikan kami milik kesayanganmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Buat kasih setiamu Tuhan yang menghidupi kami Dan menjaga dan memelihara hidup kami Sekarang dan sampai selama-lamanya Roh Kudus terima kasih Engkau setia menolong kami Diam di dalam kami Meneguhkan kami, menguatkan kami Kami perlu engkau roh Kudus Untuk memampukan kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus Menyimpan kebenaran firmanmu Tuhan Yesus di hati kami Dan memberi diri Dituntun oleh kebenaran terang firman Tuhan Yesus Kristus Berbicara kuat di hidup kami Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami Hambamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus tuntun urapi dalam setiap kata kalimatnya Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup Yang penuh kuasa Penuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Tersampaikan pada pribadi Lepas pribadi Yang kau tahu setiap detil Hidup kami ya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami perlu firmanmu Tuhan Yesus Roti hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita katakan Amen Shalom saudara Mari silahkan duduk Kita akan lanjutkan yang minggu lalu Melihat Tuhan Yesus Di dalam perjanjian lama Seberapa banyak saudara yang minggu lalu Mendengar melihat Tuhan Yesus Dalam kitab kejadian Ada Saya akan teruskan Kita akan melihat Tuhan Yesus Dalam kitab keluaran Mari kita lihat dulu Dalam 2 Petrus Pasal yang ke-1 Slide ini bisa ditampilkan 2 Petrus Pasal yang ke-1 Ayat yang ke-2 Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Kasih karunia Dan damai sejahtera Melimpahi kamu Oleh pengenalan Akan Allah Dan akan Yesus Tuhan kita Amen Jadi betapa pentingnya Saudara dan saya Bertumbuh di dalam pengenalan Akan pribadi Tuhan Yesus Pengenalan yang bukan hanya tahu Tapi pengenalan Bicara sebuah hubungan Pengalaman dengan Tuhan Amen Kenal karena tahu Karena punya hubungan yang erat Ada persekutuan yang erat Sehingga makin lama Makin bertumbuh Di dalam pengenalan Akan Tuhan Yesus Dan firman Tuhan katakan Kasih karunia Dan damai sejahtera Melimpahi kamu Amen Dalam terjemahan bahasa Inggris Will be multiplied unto you Dan ini adalah berkat terbaik Yang kita terima dari Tuhan Yesus Yaitu apa Kasih karunia Dan damai sejahtera Pemberian Allah Yang kita gak pernah pantas Untuk menerima Kita gak pernah menuhi syarat Kita gak pernah layak Untuk menerimanya Dan kita gak akan bisa Mencapainya dengan kekuatan kita sendiri Padahal kita memerlukannya Itu adalah kasih karunia Allah Dan damai sejahtera Penyelesaian Tuhan Yesus Di atas kayu salib Yang membuat Saudara dan saya Hidup dalam damai sejahtera Amen Mari kita lihat lagi Betapa pentingnya Kita bertumbuh Di dalam pengenalan Akan pribadi Tuhan Yesus Mari kita lihat Kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Bukan hanya Di dalam perjanjian baru Karena Tuhan Yesus pun Alpha dan Omega Allah pencipta Allah berkuasa Atas segalanya Allah yang awal Dan yang akhir Sudah ada Di dalam perjanjian lama Sekalipun Dia belum menyatakan diri Menjadi manusia Tetapi Tuhan Yesus Sudah ada Di dalam perjanjian lama Mari kita lihat Dalam slide berikutnya Dalam Lukas Fasal 24 Ayat 27 Sampai Ayat 32 Nanti Kalau boleh dibantu Bisa diteruskan Sampai Ayat 32 Saya akan bacakan Di sana Lukas Fasal 24 Ayat 27 Sampai Ayat yang Ke 32 Lalu Ia menjelaskan Kepada mereka Apa yang tertulis Tentang dia Dalam seluruh Kitab suci Mulai dari Kitab-kitab Musa Dan segala kitab Nabi-Nabi Mereka mendekati Kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat Seolah-olah Hendak Meneruskan Perjalanannya Tetapi mereka Sangat mendesaknya Katanya Tinggallah bersama-sama Dengan kami Sebab hari Telah menjelang malam Dan matahari Hampir terbenam Lalu masuklah Ia untuk tinggal Bersama-sama Dengan mereka Waktu ia duduk Makan dengan mereka Ia mengambil Roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya Kepada mereka Ketika itu Terbukalah mata mereka Dan mereka pun Mengenal dia Tetapi ia lenyap Dari tengah-tengah mereka Kata mereka Seorang pada yang lain Bukankah hati kita Berkobar-kobar Ketika ia Berbicara Tentang kita Di tengah jalan Dan ketika ia Menerangkan Kitab suci Kepada kita Kapan perisiwa ini Terjadi Pada hari Pagi Dimana Tuhan Yesus Bangkit Tuhan Yesus Berjalan bersama kedua muridnya Cleopas dan seorang yang lain lagi Berjalan ke Emmaus Perjalanan lebih kurang 12 km Di sana Jadi mungkin ada waktu 3 jam Tuhan Yesus menjelaskan Apa yang tertulis Tentang dia Dalam kitab suci Dalam kitab Perjanjian lama Dan ketika Tuhan Yesus Perjamuan kudus Mata mereka terbuka Mereka mengenal dia Apa yang terjadi Pada saat itu Hati mereka Berkobar-kobar Ada sukacita Ada damai sejahtera Amin Jadi ketika saya merenungkan Firman Tuhan ini Apa yang Tuhan Yesus Lakukan Salah satu prioritas pertama Ketika Tuhan Yesus Bangkit Waktunya kan terbatas Dalam 40 hari Kebangkitannya Prioritas pertama Yang Tuhan Yesus Lakukan dalam tubuh Kebangkitannya Adalah menceritakan Tentang dia Apa yang ditulis Dalam perjanjian lama Itu sebabnya Betapa pentingnya Untuk kita juga Melihat Tuhan Yesus Di dalam perjanjian lama Dan di dalam perjanjian baru Apa yang di perjanjian lama Merupakan bayangan Gambaran Digenapi Buat saudara dan saya Katakan amin Mari kita lihat Tuhan Yesus Di dalam kitab Keluaran Amin Kita buka dulu Keluaran Fasal yang ketiga Ayat yang ke delapan Ayat-ayat ini adalah Summary-nya Dari kitab keluaran Amin Sebab itu aku telah turun Untuk melepaskan mereka Dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar Dari negeri itu Ke suatu negeri yang baik Dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Ketempat orang kanaan Orang het Orang amori Orang feris Orang hewi Dan orang Yebus Amin Lalu dalam keluaran Fasal 19 Set yang keempat dan kelima Firman Tuhan katakan Kamu sendiri telah melihat Apa yang kulakukan Kepada orang Mesir Dan bagaimana Aku telah mendukung Kamu di atas Sayap Raja Wali Dan membawa Kamu Kepadaku Jadi sekarang Jika kamu Sungguh-sungguh Mendengarkan Firmanku Dan berpegang Pada perjanjianku Maka kamu Akan menjadi Harta kesayanganku Sendiri Di antara segala bangsa Sebab Akulah Yang empunya Seluruh Bumi Katakan amin Jadi kitab keluaran Kenapa disebut keluaran Karena Tuhan Mengeluarkan Umatnya Membawa umatnya Keluar Dari perbudakan Dosa Dari perbudakan Di Mesir Membawa mereka Keluar Dari penderitaan Membawa mereka Keluar Dari belenggu Menuju Negeri Yang Tuhan Janjikan Ada perjanjian Tuhan Dengan Abraham Di sana Amin Dan Tuhan Kenapi Apa yang menjadi Janjinya Kepada Abraham Mereka Dibawa Tuhan Keluar Dengan mujisa Tuhan Dituntun Disertai Tuhan Ditibakan oleh Tuhan Jadi kitab keluaran Salah satu buku Komenteri Katakan The Book of Redemption Adalah Buku mengenai Penebusan Allah Kepada milik Kepunyaannya Ada darah Domba Pasca Yang dikorbankan Di sana Dan kitab keluaran Bukan hanya bicara Mengenai Penebusan Atau membawa mereka Keluar Dari penderitaan Dari belenggu Dari kesesakan Tetapi kitab keluaran Juga berbicara Allah rindu Berdiam Di tengah umat Milik kepunyaannya Karena kalau saudara Baca kitab keluaran Keluaran 1 Sampai 25 Bicara bagaimana Allah menuntun Membawa mereka Keluar Dari Mesir Dan Tuhan Memberi ketetapan Memberi hukum Tetapi dalam Keluaran Fasal 26 Sampai 40 Allah memberitakan Kepada Musa Untuk membangun Satu tabernakel Dan segala Benda-benda Yang diperlukan Di dalam tabernakel Itu Menyatakan Bahwa Allah Rindu Berdiam Di tengah Umatnya Amin Itu sebabnya Digenapi Di dalam Tuhan Yesus Tuhan Yesus Allah menjadi Manusia Diam Di tengah-tengah kita Dan roh kudus Dikaruniakan Kepada saudara dan saya Berdiam Di dalam kita Untuk menyatakan Betapa Bapak di sorga Rindu Berdiam Di dalam saudara dan saya Betapa Bapak di sorga Rindu Punya hubungan Yang erat Dengan kita Apakah hari ini Melalui kebenaran Firman Tuhan ini Saudara bisa menangkap Hatinya Bapak di sorga Rindu Berdiam Menuntun Melepaskan Menyelamatkan Meluputkan Menjaga Memelihara Menyediakan Memberi kemenangan Buat saudara dan saya Katakan amin Mari kita lihat Bagaimana kita bisa Melihat Yesus Di dalam perjanjian lama Dalam kitab keluaran Keluaran Dimulai Dari keluaran Fasal yang ke satu Menceritakan Bagaimana Penindasan Yang dialami Oleh Bangsa Israel Di tanah Mesir Lalu keluaran Fasal yang kedua Dilanjutkan Dengan cerita Tentang Kelahiran Musa Dan Kelahiran Musa Bagaimana Allah memilih Musa Untuk menjadi Pemimpin Untuk menjadi Pembebas Bagi umatnya Tuhan Mendengar Seru mereka Amin Dan Kelahiran Musa Ini merupakan Gambaran Bayangan Dari Kelahiran Kristus Kenapa Karena Begitu Banyak Kesamaan Yang saya Percaya Bukan Kebetulan Pada saat Musa Lahir Bayi Dua Tahun Kebawah Di tanah Mesir Dibunuh Oleh Firaun Karena Firaun Tidak Mau Umat Israel Bertambah Banyak Berkembang Biak Bertambah Sehingga Musa Disembunyikan Tetapi Setelah Tiga Bulan Tidak Bisa Disembunyikan Lagi Lalu Musa Diangkat Oleh Putri Firaun Di Mesir Dan Dari Mesir Tuhan Memanggil Musa Untuk Membebaskan Umat Ini Merupakan Gambaran Dari Pribadi Kristus Dari Kelahiran Kristus Ketika Tuhan Yesus Lahir Beberapa Saat Kemudian Mungkin Hitungan Bulan Atau Satu Tahun Lebih Herodes Memberikan Perintah Untuk Membunuh Bayi Dua Tahun Kebawah Di Bethlehem Dan Tuhan Yesus Oleh Malaikat Yang Memberi Pernyataan Kepada Yusuf Untuk Membawanya Menyingkir Ke Mesir Dan Dari Mesir Tuhan Yesus Kembali Nasaret Untuk Melayani Untuk Membebaskan Saudara Dan Saya Dari Belenggu Dosa Katakan Amin Amin Mari kita Lihat Lalu Apa yang Terjadi Ketika Musa Dipilih Dan Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Memimpin Bangsanya Umatnya Keluar Dari Tanah Mesir Lalu Musa Bertanya Sama Tuhan Nanti Kalau Jemaah Tuhan Nanya Siapa Yang Mengutus Aku Apa Jawabnya Lalu Tuhan Bila Kita Buka Keluaran Fasal 3 Ayat 14 Keluaran Fasal 3 Ayat 14 Kalau Ada Saya Boleh Minta Terjemah New King Jam Version Setelah Ini Kita Buka Yones 8 Ayat 58 Firman Allah Kepada Musa Aku Adalah Aku Lagi Firmannya Beginilah Kau Katakan Kepada Orang Israel Itu Akulah Aku Telah Mengutus Aku Kepadamu Dari Ayat Ini Kita Bisa Melihat Pribadi Tuhan Yesus Menyatakan Dirinya Mari Kita Lihat Ada Terjemahan Bahasa Inggrisnya And God Say To Moses I Am Who I Am I Am That I Am Dalam Terjemahan Bahasa Ibrani Eh Asher Eh Aku Adalah Aku Katakan Amen Jadi Tuhan Mau Menyatakan Kepada Musa Aku Adalah Sebagaimana Engkau Mempercayai Aku Amen Itu sebabnya Dalam kitab Keluaran Disebut Di sana Jehovah Rafa Tuhan Yang Menyediakan Lalu Lalu ketika Musa Diberi Kemenangan Oleh Tuhan Berperang Melawan Orang Amalek Musa Mengatakan Jehovah Nisi Tuhan Panji Kemenanganku Jadi Perkatakan Siapa Tuhan Dalam Hidup Dan Kalimat Pujian Penyembahan Kepada Tuhan Seturut Iman Jadi Tuhan Menyatakan Dirinya Seturut Kalimat Pujian Penyembahan Katakan Amen Dan Ini Juga Membuat Saudara Dan Saya Untuk Belajar Untuk Berdoa Saya Enggak Bilang Doa Yang Benar Dan Doa Yang Salah Karena Doa Adalah Ungkapan Hati Saudara Pada Tuhan Dan Penyataan Tuhan Pada Saudara Tapi Bagaimana Kita Berdoa Kepada Tuhan Melalui Pembelajaran Ini Kita Berdoa Bukan Hanya Melulu Isinya Adalah Permintaan Kita Tuhan Engkau Tolong Ini Tuhan Engkau Tolong Itu Tuhan Berkati Ini Seolah Olah Seringkali Isi Doa Kita Saya Juga Dulu Ngasih Tahu Tuhan Apa Yang Harus Tuhan Lakukan Padahal Tuhan Yesus Tahu Apa Yang Hendak Dilakukannya Buat Saudara Dan Saya Tapi Bagaimana Kita Berdoa Pertama Mengucap Syukur Buat Kasih Allah Kasih Tuhan Yesus Pengorbanannya Buat Nyawanya Buat Kasih Setianya Buat Rahmatnya Buat Kebaikannya Buat Segala Berkatnya Pengampunannya Dan Dalam Doamu Perkatakan Siapa Tuhan Dalam Hidupmu I am That I am Kalau kita Belajar Dari Daud Ketika Daud Berdoa Pada Tuhan Melalui Masmur Pujian Ucapan Syukur Masalah Daud Saya Enggak Bilang Masalah Saudara Ringan Enggak Tapi Kalau kita Baca Masalah Daud Itu Jauh Lebih Kompleks Jauh Lebih Berat Dari Apa Yang Kita Hadapi Sekarang Tapi Daud Enggak Menghabiskan Waktunya Hanya Berkata Tuhan Tolong Saya Ini Tuhan Tolong Saya Itu Tuhan Dalam Keadaan Ini Kalau Saudara Perhatikan Kitab Masmur Sebelum Daud Menyatakan Permintaannya Kepada Tuhan Daud Selalu Berkata Siapa Tuhan Dalam Hidupnya Tuhan Engkau Gunung Batuku Tuhan Setelah Itu Baru Daud Menyatakan Apa Yang Dia Alami Tuhan Musuh Menghimpit Aku Mereka Menginginkan Nyawaku Mereka Memasang Jerat Terhadap Aku Tetapi Kitab Masmur Biasanya Ditutup Dengan Apa Pujian Kemenangan Tapi Tuhan Yang Meluputkan Aku Tuhan Yang Melepaskan Aku Katakan Amen Berdoa Buat Orang Di Sekitar Jangan Selfish Perkatakan Siapa Tuhan Dalam Hidupmu Dan Itu Akan Membangun Iman Untuk Percaya Dan Ketika Engkau Memuji Menyembah Tuhan Berdoa Memperkatakan Siapa Tuhan Dalam Hidup Firman Tuhan Katakan I am That I am Aku Jadi Aku Adalah Aku Aku Jadi Seturut Kalimat Pujian Penyembahan Aku Jadi Seturut Apa Yang Kau Percayai Tentang Aku Katakan Amen Mari kita Lihat Bagaimana Tuhan Yisus Genapi Yohanes 8 58 Yohanes 8 58 Nanti Saya Minta Terjemahan Bahasa Inggrisnya New King Version Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Amen Firman Tuhan Katakan Disana Jesus Say To Them Most Assuredly I Say To You Before Abraham Was I Am Jadi Pribadi Yang Menyatakan Dirinya Kepada Musa I am That I am Tuhan Yisus Kenapi Buat Saudara Dan Saya I am Dalam Bahasa Yunaninya Ego Emi Yang Artinya Juga Ketika Tuhan Yisus Mengatakan Ini Ketika Badai Terjadi Angin Sakal Terjadi Dan Murid Murid Nya Pada Saat Itu Ngalami Angin Ribut Tuhan Yisus Berjalan Di Atas Air Tuhan Berkata Tenanglah Ego Emi Aku Ada I am Aku Ada Bersama Sama Dengan Kamu Aku Ada Di Tengah Tengah Kamu Jangan Takut Ketika Amin Dan Apa Yang Tuhan Nyatakan Kepada Musa I am That I am Digenapi Oleh Tuhan Yisus Melalui Perkataan Firmannya Mari kita Lihat Slide Berikutnya I am That I am Ada Tujuh Perkataan Tuhan Yesus Di Dalam Kitab Yohanes Apa Yang Tuhan Nyatakan 3500 Tahun Lebih Sebelumnya Kepada Musa Karena Kitab Keluaran Ini Ditulis 1400 Sebelum Masehi Sebelum Kelahiran Kristus Sampai 1440 Jadi Kira 3500 Sebelum Sebelum Apa Yang Tuhan Katakan Kepada Musa I am That I am Tuhan Yesus Genapi Buat Saudara Dan Saya Hari Ini Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Supaya Saudara Dan Saya Mengalami Pribadi Tuhan Yesus Akulah Roti Hidup Akulah Terang Dunia Akulah Pintu Akulah Gembala Yang Baik Akulah Kebangkitan Dan Hidup Akulah Jalan Dan Kok Anggur Amin Mari kita lanjut Kita lanjutkan Melihat Tuhan Yesus Di dalam Perjanjian Lama Di dalam Kitab Keluaran Jadi Tuhan Yesus Pembebas Penyelamat Umatnya Mari kita Lihat Kembali Dalam Keluaran Fasal 12 Ayat Yang 13 Itu Sebabnya Kalau Saudara Mendengar Yohanes Satu Ayat 29 Ketika Yohanes Pembaptis Menunjuk Kepada Tuhan Yesus Kita Yang Bertumbu Dari Kecil Sebagai Orang Kristen Baca Firman Tuhan Ini Yohanes Satu Ayat 29 Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Ya Kita Tahu Yesus Anak Domba Allah Yang Berkorban Bagi Kita Tapi Ketika Pada Jaman Itu Yohanes Pembaptis Nabi Terakhir Di dalam Perjanjian Baru Amen Yang Menyatakan Kedatangan Tuhan Yesus Ketika Orang Orang Yahudi Imam Imam Ali Taurat Mendengar Kepala Kepala Rumah Ibadat Mendengar Tentang Itu Mereka Akan Begini Lihatlah Anak Domba Allah Kenapa Karena Mereka Tahu Anak Domba Itu Mati Anak Domba Itu Disembleh Anak Domba Itu Dikorbankan Anak Domba Itu Darahnya Tercurah Katakan Amen Dan Tuhan Yesus Menyatakan Dirinya Di dalam Kitab Keluaran Yaitu Sebagai Anak Domba Pasca Mari kita Lihat Keluaran Fasal 12 Keluaran Fasal 12 Keluaran Fasal 12 Ini Tuhan Memberi Perintah Kepada Musa Di Tulah Yang Terakhir Tulah Yang Kesepuluh Sembilan Tulah Enggak Ada Darah Mereka Belum Keluar Tapi Tulah Yang Terakhir Anak Sulung Mati Ada Darah Domba Tercurah Mereka Keluar Dari Penderitaan Katakan Amen No blood No redemption Tanpa Darah Tidak Ada Penebusan Itu sebabnya Saya percaya Bukan Kebetulan Tadi Kita Nyanyi Ada Kuasa Dalam Darah Darah Domba Amin Darah Domba Yang Memerdekakan Kita Dari Kuasa Dosa Amin Sudara Mari kita Lihat Domba Pascah Ini Tuhan Memberi Perintah Untuk Diambil Oleh tiap-tiap Keluarga Rumah Tangga Domba Jantan Berumur Setahun Kapan 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 Disembelinya Tanggal 14 Bulan Nisan Tetapi Domba Ini Harus Dipilih Diambil Berumur Setahun Tak Bercacat Tanggal 10 Bulan Nisan Jadi Ada Empat Hari Untuk Memeriksa Cacat Kesalahan Dari Domba Ini Dan pada Saat Tanggal 14 Bulan Nisan Jam 9 Pagi Maka Domba Itu Harus Diikat Dan Sore Hari Maka Tiap-tiap Rumah Tangga Akan Menyembeli Domba Itu Lalu Berkembang Di dalam Perjanjian Lama Sampai Pada Jaman Tuhan Yesus Imam Imam Pun Masih Melakukan Itu Sehingga Pada Sore Hari Domba Itu Disembeli Tanggal 14 Bulan Nisan Dan Imam akan Mengatakan Sudah Selesai Amen Ini adalah Gambaran Dari Pribadi Kristus Ketika Tuhan Yesus Masuk Kota Yerusalem Anak Domba Allah Beberapa Hari Sebelumnya Tanggal 10 Bulan Nisan Imam Imam Ali Taurat Berkumpul Untuk Mencari Cara Menangkap Tuhan Yesus Menuduhkan Memfitnah Mencari Kesalahannya Bahkan Sampai Ketika Dibawa Kepada Pilatus Mereka Tidak Menemukan Kesalahannya Tanggal 14 Bulan Nisan Tuhan Yesus Digantung Di atas Kayu Salib Darahnya Tercurah Buat Saudara Dan Saya Anak Domba Pasca Kita Katakan Amin Jadi Kalau Dengan Domba Pasca Kenapa Disebut Pasca Arti Kata Pasca Itu Pasca Bahasa Ibrani Pesah Kalau Pasca Artinya Melewati Pasca Liburan Melewati Liburan Betul Kenapa Karena Tuhan Meluputkan Tuhan Melewatkan Rumah Rumah Umatnya Tidak Ditimpa Hukuman Tidak Ditimpa Kematian Anak Sulung Tidak Ditimpa Murka Allah Tetapi Ada Keselamatan Dari Tuhan Dan Pada Malam Itu Ketika Ada Darah Domba Pasca Tercura Apa Yang Terjadi Mereka Keluar Dari Mesir Mereka Dilepaskan Dari Belenggu Mereka Dilepaskan Dari Penderitaan Mereka Dilepaskan Dari Maut Mereka Dilepaskan Dari Kesesakan Dan Dan Bukan Bukan Mereka Dilepaskan Dilepaskan Tapi Mereka Dituntun Mereka Disembuhkan Pada Malam Itu Terjadi Mujisat Kesembuhan Kenapa Karena pada saat itu 400 tahun Mereka Dianiaya Mereka Diperlakukan Sebagai Budak Banyak Yang Cacat Banyak Yang Sakit Banyak Yang Lemah Tubuhnya Tapi Firman Tuhan Katakan Dituntunnya Mereka Keluar Dan Dari Antara Suku Mereka Tidak Ada Yang Terplecok No One Get Fible Tidak Ada Seorang Pun Jatuh Sakit Malam Itu Ketika Mereka Makan Domba Pasca Itu Mujisat Kesembuhan Terjadi Mujisat Keselamatan Terjadi Katakan Amin Apa Yang Tuhan Nyatakan Kepada Umatnya Di Perjanjian Lama Memang Terjadi Tapi Bayangan Gambaran Karena Penggenapannya Adalah Buat Saudara Dan Saya Hanya Oleh Darah Tuhan Yesus Kita Dilepaskan Dari Belenggu Dosa Pertanyaannya Adalah Apakah Saudara Dan Saya Mau Untuk Dilepaskan Amin Bukan Hanya Dilepaskan Dari Belenggu Dosa Bukan Hanya Dipindahkan Dari Maut Kepada Hidup Dari Neraka Kepada Sorga Tetapi Saudara Dan Saya Juga Dituntun Disertai Dijaga Di Pelihara Diberi Kemenangan Disediakan Katakan Amin Beri Kemulian Buat Tuhan Yesus Kristus Enggak Heran Ketika Kedua Murid Mendengar Bagaimana Tuhan Yesus Menceritakan Apa yang Tertulis Sentang Dia Di dalam Kitab Musa Kitab Nabi Nabi Hati Mereka Berkobar Karena Ketika Kita Mendengarkan Ini Betapa Tuhan Yesus Sangat Mengasihi Saudara Dan Saya Apa yang Tuhan Mau Nyatakan Kepada Kita Hari Ini Tuhan Yesus Sudah Nyatakan Ribuan Tahun Buat Saudara Dan Saya Untuk Digenapi Katakan Amin Bagaimana Tuhan Menyimpan Rahasia Kerajaan Sorga Kebenaran Allah Yang Begitu Luar Biasa Untuk Dinyatakan Kepada Kita Dan Seturut Iman Muu Percaya Ada Kuasa Dalam Darah Anak Domba Allah Amin Mari Kita Lihat Keluaran Fasal 12 Ayat 13 Kita Baca Bersama Sama Keluaran Fasal 12 Ayat Yang Ke 13 Kita Baca Bersama Sama 1 2 3 Dan Darah Itu Menjadi Tanda Bagimu Pada Rumah Rumah Dimana Kamu Tinggal Apabila Aku Melihat Darah Itu Maka Aku Akan Lewat Daripada Kamu Jadi Tidak Akan Ada Tulah Kemusnahan Di Tengah Kamu Apabila Aku Menghukum Tanah Mesir Katakan Amin Katakan Sama Saya Darah Menjadi Tanda Amin Misalkan Saya Kasih Gambaran Pada Malam Itu Ada Dua Keluarga Keluarga A Dan Keluarga B Mereka Tinggal Di Tengah Tengah Orang Orang Rumah Orang Orang Mesir Jadi Kalau Bisa Dibayangkan Malam Itu Terjadi Kengerian Yang Luar Biasa Terjadi Malam Yang Begitu Mencekam Kenapa Karena Mereka Sepanjang Malam Itu Mendengar Jeritan Tangisan Teriakan Rintihan Tetangga Tetangga Mereka Orang Mesir Karena Anak Sulung Baik Itu Bayi Baik Itu Hewan Baik Itu Orang Tua Baik Itu Kakek Nenek Mati Ada Kedukaan Di rumah Rumah Orang Mesir Belum Selesai Tangisan Disini Terdengar Di Belakang Rumah Terdengar Di Samping Rumah Dan Malam Itu Menjadi Malam Yang Begitu Mencekam Tapi Tuhan Janji Apabila Aku Melihat Tanda Darah Aku Akan Melewatkan Daripada Kamu Katakan Sama Saya Ada Perjanjian Darah Tuhan Sekarang Saya mau Nanya Supaya Saudara Nerima Ngerti Berkat Apa Yang Disimpan Bagi Kita Dan Bagaimana Saudara Dan Saya Dibebaskan Amin Kalau Malam Itu Ada Dua Keluarga Keluarga A Dan Keluarga B Profilnya Sama Ada Anak Sulung Di Dalam Keluarga Itu Lalu Papanya Juga Anak Sulung Keluarga B Juga Sama Anaknya Ada Anak Sulung Papanya Juga Anak Sulung Dari Kakeknya Bahkan Kakeknya Juga Anak Sulung Jadi Tiga Generasi Anak Sulung Kumpul Keluarga Yang A Setelah Mengoleskan Tanda Darah Di Pintu Rumahnya Tetapi Mereka Melewatkan Malam Itu Dengan Ketakutan Dengan Kecemasan Anaknya Nanya Sama Papanya Apa Kita Mati Malam Ini Papanya Lalu Bilang Kita Juga Tidak Tau Lalu Mereka Melewatkan Malam Itu Dengan Begitu Ketakutannya Keluarga B Mengoleskan Tanda Darah Di Ambang Pintu Rumahnya Dan Mereka Melewatkan Malam Itu Dengan Pujian Penyembahan Kepada Tuhan Ngalami Damai Sejahteranya Tuhan Sekalipun Mereka Mendengar Jeritan Mereka Malam Itu Ada Dalam Ketenangan Pertanyaan Yang mana Yang Tuhan Selamatkan Yang A Atau Yang B Dua Duanya Kenapa Karena Yang Tuhan Lihat Ada Tanda Darah Ada Perjanjian Tuhan Di Pintu Rumah Mereka Cuma Keluarga Yang A Mengalami Kerugian Yang Sangat Hebat Malam Hari Sementara Tuhan Memproteksi Sementara Tuhan Mengenapi Perjanjian Tapi Mereka Hidup Dalam Ketakutan Padahal Perjanjian Tuhan Itu Untuk Membawa Mereka Hidup Dalam Ketenangan Dalam Ucapan Syukur Apapun Keadaanmu Hari Ini Yang Kau menerima Tubuh Dara Tuhan Yesus Dara Domba Pasca Ada Perjanjian Tuhan Yesus Buat Hidupmu Buat Keluargamu Katakan Amin Respon Saudara Dan Saya Percaya Tenang Memang Gak Enak Lewatin Badai Gak Nyaman Tapi Percaya Ada Penyertaan Tuhan Beberapa Hari Yang Lalu Ini Termesok Saya Kalau Ingat Ketawa Sendiri Kami Lagi Di Kantor Lalu Mulai Untuk Berdoa Kepada Tuhan Lalu Teman Saya Ambil Gitarnya Kita Nyanyi Lingkupiku Saya Bilang Nyanyi Lingkupiku Lalu Dia Mulai Dari Ref Di Saat Badai Bergelora Lalu Saya Bila Stop Mulainya Jangan Badai Dulu Jangan Langsung Ketemu Badai Kalau Langsung Ketemu Badai Kita Enggak Kuat Mulainya Dari Mula Dulu Lingkupiku Dengan Sayapmu Naungiku Dengan Kuasamu Kalau Dilingkupi Udah Dinaungi Dengan Kuasa Tuhan Ketemu Badai Baru Tenang Amin Jadi Jangan Langsung Pengen Ketemu Badai Amin Jadilah Tenang Dan Percaya Mengucap Syukur Buat Perjanjian Yang Tuhan Yesus Buat Karena Ketika Dia Buat Perjanjian Itu Dengan Darah Yang Tercura Di Atas Kayu Salib Tanggal 14 Bulan Nisan Sebagaimana Imam Menyembeli Domba Pasca Dan Mengatakan It is Finished Sudah Selesai Tuhan Yesus Berseru Sudah Selesai Dalam Bahasa Ibraninya Ditulis Dengan Kata Tetelestai Apa Arti Kata Sudah Selesai It is Finished Sudah Diselesaikan Tepatnya Karena Bukan Untuk Menunjukkan Satu Keadaan Kalau Saya Katakan Bahwa Mimbar Ini Sudah Bersih Dengan Sudah Dibersihkan Berbeda Sudah Bersih Hanya Menyatakan Satu Keadaan Tapi Sudah Dibersihkan Untuk Menyatakan Satu Tindakan Penyelesaian Dan Hasilnya Katakan Amin Jadi Tuhan Yesus Darah Domba Pasca Kita Ketika Disembelih Digantung Di atas Kayu Salib Menyerahkan Nyawanya Menjadi Perjanjian Buat Sudara Dan Saya Dia Berkata Sudah Diselesaikan Tetelestai Yang Pertama Arti Kata Tetelestai Kalau Seorang Punya Hutang Punya Tagian Maka Kalau Dia Sudah Bayar Akan Dicaplunas Pait Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Ibraninya Tetelestai Segala Hutang Tagian Dosa Pelanggaran Kutuk Dosa Saudara Dan Saya Sudah Tuhan Yesus Selesaikan Di atas Kayu Salib Kata Tetelestai Juga Digunakan Dalam Hal Persidangan Kalau Suatu Persidangan Sudah Selesai Lalu Dijatuhkan Hukuman Dan Hukumannya Sudah Dijalankan Maka Kasus Atas Kejahatan Pelanggaran Itu Akan Ditutup Dan Akan Dikatakan Sudah Selesai Jadi Teriakan Tuhan Yesus Di atas Kayu Salib Sudah Selesai Juga Untuk Menyatakan Bahwa Segala Hukuman Atas Dosa Pelanggaran Saudara Dan Saya Sudah Tuhan Yesus Tanggung Yang Ketiga Kata Sudah Selesai Juga Digunakan Untuk Apa Ketika Melapor Kepada Komandannya Pak Peperangan Sudah Dilaksanakan Dan Kita Menang Semuanya Sudah Selesai Tetelesai Jadi Teriakan Tuhan Yesus Di atas Kayu Salib Tetelesai Artinya Peperangan Saudara Dan Saya Sudah Tuhan Yesus Beri Kemenangan Katakan Amin Beri Kemuliaan Buat Tuhan Yesus Kristus Amin Lalu Mari kita Lihat Keluaran Fasa 13 Kita Melihat Tuhan Yesus Dalam Perjanjian 22 Tuhan Menuntun Umatnya Keluaran Fasa 13 E21 Sampai Ayat 22 Kita Baca Bersama Tuhan Berjalan Di depan Mereka Pada Siang Hari Dalam Tiang Awan Untuk Menuntun Mereka Di Jalan Dan Pada Waktu Malam Dalam Tiang Api Untuk Menerangi Mereka Sehingga Mereka Dapat Berjalan Siang Dan Malam Dengan Tidak Beralih Tiang Awan Itu Tetap Ada Pada Siang Hari Dan Tiang Api Pada Waktu Malam Di Depan Bangsa Itu Dalam Perjanjian Lama Tuhan Menyatakan Dirinya Bisa Dilihat Ada Tiang Awan Tiang Api Dan Itu Adalah Pribadi Allah Sendiri Dan Yesus Yang Sama Yang Menyatakan Dirinya Buat Saudara Dan Saya Menyatakan Aku Menyertai Kamu Sampai Pada Akhir Jaman Aku Sekali Kali Tidak Meninggalkan Kamu Aku Sekali Kali Tidak Membiarkan Kamu Memang Kita Tidak Bisa Melihat Dengan Mata Kita Ada Tiang Awan Ada Tiang Api Berjalan Di Sekeliling Kita Tapi Percayalah Ada Tuhan Yesus Berjalan Di Depan Amin Dan Apa Yang Tuhan Nyatakan Dirinya Di Kitab Keluaran Bagaikan Tiang Awan Tiang Api Tuhan Yesus Yang Sama Yang Ada Buat Saudara Dan Saya Walaupun Kita Tidak Melihat Dengan Mata Kita Tapi Tuhan Menuntun Setiap Langkah Kita Katakan Amin Tuhan Yesus Ada Menyertai Saudara Dan Saya Tuhan Yesus Ada Di Tengah Tengah Kita Kalau Matamu Bisa Dilihat Untuk Melihat Alam Roh Mungkin Saudara Sudah Gemateran Setiap Waktu Kenapa Bagaimana Perlindungan Tuhan Yang Ajaib Bagaimana Iblis Lawan Kita Berusaha Merancangan Yang Jahat Tetapi Tembok Kuasa Dara Tuhan Yesus Melindungi Saudara Dan Saya Perisai Anugerah Tuhan Yesus Menjaga Saudara Dan Saya Kemuliaan Tuhan Yesus Menutup Bungkus Saudara Dan Saya Betapa Dasyat Kita Tidak Bisa Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Elisa Dan Gehasi Ketika Musuh Menyerbu Mereka Mengepung Mereka Di Pegunungan Lalu Gehasi Gemetaran Dan Ketakutan Lalu Katakan Wah Musuh Mengepung Kita Lalu Elisa Minta Sama Tuhan Tuhan Buka Matanya Boleh Menyertai Kita Jauh Lebih Banyak Daripada Mereka Katakan Amin Saya Percaya Yesus Yang Sama Yang Menyatakan Dirinya Tiang Awan Tiang Api Menuntun Umatnya Betapa Lebih Lagi Kita Yang Telah Ditebus Oleh Darahnya Bukan Darah Binatang Pasti Tuhan Yesus Setai Pasti Tuhan Tuntun Pasti Tuhan Yesus Tibakan Kepada Setiap Kegenapan Janjinya Katakan Amin Mari kita Lihat Kembali Tuhan Yesus Dalam Perisiwa Rotimana Keluaran 16 E13 Sampai Ayat Yang Kelima Keluaran 16 E13 Sampai 15 Pada Waktu Petang Datanglah Berduyun Burung Puyuh Yang Menutupi Perkemahan Itu Dan Pada Waktu Pagi Terletaklah Embun Sekeliling Perkemahan Itu Ketika Embun Itu Telah Menguap Tampaklah Pada Permukaan Padang Gurun Sesuatu Yang Halus Sesuatu Yang Seperti Sisik Halus Seperti Embun Beku Di Bumi Ketika Orang Israel Melihatnya Berkatalah Mereka Kepada Seorang Yang Lain Apakah Ini Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Itu Tapi Musa Berkata Kepada Mereka Inilah Roti Yang Diberikan Tuhan Kepadamu Menjadi Makananmu Jadi Ketika Mereka Nanya Apakah Ini Dalam Bahasa Ibraninya Mana Apa Ini Apa Ini 40 Tahun Bangsa Israel Ada Di Mana Padang Gurun Betul Tapi Kalau Saudara Bisa Melihat Dengan Iman Kebenaran Firman Tuhan Setiap Hari 40 Tahun Mereka Ada Di Padang Makanan Kenapa Karena Firman Tuhan Katakan Begini Pada Waktu Sore Burung Puyuh Menutupi Menutupi Kemah Mereka Amin Dan Pada Waktu Pagi Embun Seperti Sisik Itu Roti Mana Tuhan Sediakan Setiap Hari Tuhan Pernah Terlambat Tidak Kekurangan Selalu Kecukupan Selalu Ada Setiap Hari Berkat Pemeliharaan Tuhan Yesus Selalu Ada Setiap Hari Dalam Hidup Saudara Dan Saya Itu Sebabnya Tuhan Yesus Mengajar Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Firman Tuhan Katakan Kalau Orang Papa Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Apalagi Bapak Di Sorga Memberi Pemberian Yang Baik Setiap Hari Kenapa Setiap Hari Tuhan Kasih Roti Mana Kenapa Enggak Seminggu Sekali Karena Tuhan Mau Umatnya Berharap Mengandalkan Tuhan Setiap Hari Dalam Hidupnya Amin Apa yang terjadi Roti Mana Setiap Pagi Menutupi Kemah Sekitar Permukaan Padanggurun Sekeliling Kemah Mereka Jadi Ini Kemah Sekeliling Kemah Mereka Itu Roti Mana Dan Yang Tuhan Bawa Keluar Melalui Tuntunan Pimpinan Musa Yaitu Lebih kurang 2 juta Orang Lebih Karena Di kitab Bilangan Dihitung 600 ribu Orang Lebih Laki-laki Berusia 20 tahun Jadi Kalau total Itu 2 juta Orang Lebih Jadi Kemahnya Itu Luas Sekali Kemahnya Banyak Sekali Jadi Sejauh Mata Memandang Dari Kelapa Gading Sampai Ancol Sampai Ujung Pluit Itu Masih Kemahnya Orang Israel Dan Setiap Pagi Roti Mana Itu Turun Di Sekeliling Kemah Mereka Jadi Pertanyaan Saya Sederhana Ketika Mereka Buka Pintu Kemah Mereka Ketika Mereka Injek Yang Mereka Lihat Bukan Pasir Yang Mereka Lihat Makanan Yang Tuhan Sediakan Katakan Amin Karena Sekeliling Kemah Mereka Mungkin Hari ini Engkau Melihat Masalah Engkau Melihat Ada Pertolongan Tuhan Yesus Setiap Hari Karena Dia Yang Telah Membepaskan Saudara Dan Saya Dari Belenggu Dosa Tuhan Yesus Yang Setia Mengasihi Memelihara Hidup Saudara Dan Saya Tuhan Yesus Yang Rindu Bersekutu Dengan Tuhan Yesus Yang Rindu Berdiam Di Dalam Saudara Dan Saya Tuhan Yesus Yang Rindu Punya Hubungan Yang Erat Dengan Kita Katakan Amin Apakah Kita Rindu Semakin Mengenal Dan Semakin Punya Hubungan Yang Erat Dengan Tuhan Saya Berdoa Melalui Kebenaran Firman Tuhan Saudara Bisa Menangkap Hatinya Tuhan Tuhan Yesus Rindu Katakan Sama Saya Saya Rindu Amin Mari Kita Lihat Kembali Lalu Di Dalam Peristiwa Keluaran Fasa 15 E25 Saya Selesai Beberapa Saat Lagi Keluaran Fasa 15 Ketika Mereka Keluar Dari Laut Teberau Mereka Berjalan Tiga Hari Di Padang Gurun Sin Dan Ketika Mereka Kehabisan Air Mereka Bersungut Peristiwa Dimara Dan Elim Padahal Mereka Bersungut Dimara Di Kelapa Gading Tapi Bukan Jemaat Kelapa Gading Lagi Bersungut Banyak Di Luar Gedung Amin Itu Jarak Lebih Kurang 8 Kilometer Itu Lebih kurang Kayak Keancol Itu Tuhan Sudah Sediain Berkat Yang Manis Elim Sumber Air 12 Sumur Pohon Korma Tuhan Sediain Tapi Mereka Jalan Dari Cawang Sampai Kelapa Gading Padahal Tuhan Sudah Sediain Diancol Mereka Berhenti Mereka Bersungut Bersungut Daripada Mereka Jalan Beberapa Jam Lagi Sudah Sampai Di Elim Sudah Nanggep Disini Amin Mungkin Kau Sedang Menantikan Jawaban Doamu Jangan Menjadi Lemah Tetap Nantikan Tetap Percaya Elim Sudah Tuhan Sediakan Buat Sudara Dan Saya Jangan Berhenti Dimarah Lalu Kecewa Kepahitan Dan Mengatakan Tuhan Mana Tuhan Kau Nolong Saya Tuhan Saya Udah Capek Jangan Komplen Sama Tuhan Kalau Saudara Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Bangsa Israel Di Padang Gurun Memberi Pelajaran Percaya Saja Percaya Terus Berjalan Bersama Tuhan Nantikan Tuhan Tuhan Sudah Sediakan Pertolongannya Katakan Amin Nah Ketika Mereka Dimarah Mereka Sungut Sungut Apa Yang Tuhan Perintahkan Kepada Musa Keluaran 15 Set 25 Keluaran 15 Mereka Musa Berseruk Pada Tuhan Menunjukkan Kepadanya Sepotong Kayu Kenapa Tuhan Menunjukkan Sepotong Kayu Ini Gambaran Salib Kristus Dan Musa Melemparkan Kayu Itu Kedalam Air Lalu Air Itu Menjadi Manis Disanalah Diberikan Tuhan Ketetapan Ketetapan Peraturan Kepada Mereka Dan Disanalah Tuhan Mencoba Mereka Dan Disanalah Tuhan Menyembuhkan Mereka Dan Tuhan Mengatakan Dalam Keadaan Oleh Karena Perlakuan Orang Engkau Kecewa Engkau Tawar Hati Engkau Dihianati Engkau Ngalami Pahit Tuhan Engkau Engkau Berdiam Dalam Kepahitan Tuhan Mau Engkau Menerima Berkat Yang Manis Seperti Tuhan Perintahkan Pada Musa Lemparkan Kayu Buka Hatimu Untuk Salib Kristus Kasih Kristus Pengorbanan Tuhan Yisus Memenuhi Hati Pikiran Semua Yang Kecewa Itu Tuhan Yang Angkat Dan Biar Kasih Yisus Yang Manis Yang Memulihkan Hidupmu Yang Memampukan Untuk Berjalan Sehari Lagi Percaya Sehari Lagi Menantikan Jawaban Doamu Percaya Sehari Lagi Terus Berjalan Sampai Tuhan Yisus Tibakan Kamu Di Elim Katakan Amin Berkemulian Buat Tuhan Yisus Begitu Banyak Tuhan Menyatakan Dirinya Dalam Kitab Keluaran Satu Kali Kotbang Gak Cukup Tapi Saya Selesaikan Ringkaskan Mari Kita Lanjut Disana Juga Ada Tentang Imam Besar Ibrani 2 17 Sampai 18 Kita Lihat Ibrani 2 17 Itulah Sebabnya Maka Dalam Segala Hal Ia Harus Disamakan Dengan Saudara Saudaranya Supaya Ia Menjadi Imam Besar Yang Menaruh Belas Kasian Dan Yang Setia Kepada Allah Untuk Mendamaikan Dosa Seluruh Bangsa 18 Sebab Oleh Ia Sendiri Telah Menderita Karena Pencobaan Maka Ia Dapat Menolong Mereka Yang Dicobai Katakan Sama Saya Tuhan Yesus Penolong Saya Jadi Jangan Pernah Curiga Sama Tuhan Jangan Pernah Punya Mindset Yang Keliru Tentang Pribadi Tuhan Yesus Namanya Sudah Diberikan Buat Saudara Dan Saya Yesus Yang Artinya Penyelamat Tuhan Yesus Tidak Punya Agenda Untuk Membenamkan Tuhan Yesus Tidak Punya Agenda Untuk Menghancurkan Merontokkan Membanting Tanah Tuhan Tuhan Yesus Tidak Punya Agenda Itu Satu Agenda Tuhan Yesus Menyelamatkan Mengangkat Naik Mengampun Memulihkan Memberkat Membaharu Amin Apapun Keadaan Ketika Engkau Berseru Yesus Yesus Tolong Saya Engkau Pasti Ngalami Pertolongan Tuhan Karena Namanya Engkau Berseru Yesus Artinya Penyelamat Yesus Tolong Saya Pasti Tuhan Yesus Tolong Katakan Amin Amin Dia Imam Besar Bagaimana Pentingnya Imam Besar Bagi Umat Allah Mewakili Umat Untuk Mengadakan Pendamaian Dengan Allah Tuhan Yesus Menjadi Imam Besar Yang Menolong Saudara Dan Saya Kenapa Karena Dia Sendiri Sudah Dicobai Tapi Tidak Berbuat Dosa Dan Dosa Tidak Berkuasa Atasnya Amin Mari Kita Lihat Lalu Dalam Keluaran Fasal 26 Sampai Ayat Keluaran Fasal 40 Allah Memerintahkan Pada Musa Mengenai Tabernakel Tabernakel Ini Artinya Tuhan Berdiam Di Tengah Umat Mari Kita Lihat Yohanes 1 14 Pemain Musik Pemimpin Pujian Yohanes 1 14 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliaannya Itu Kemuliaan Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Supaya Saudara Dan Saya Benar Benar Ngerti Meresponi Apa Artinya Anugerah Tuhan Zaman Perjanjian Lama Mereka Tidak Bisa Memandang Kemuliaan Tuhan Ketika Tuhan Menyatakan Kemuliaannya Di Kemah Suci Kemuliaan Tuhan Turun Awan Kemuliaan Tuhan Turun Mereka Akan Tertunduk Tertlungkup Menyembah Tuhan Mereka Tidak Bisa Ketika Tuhan Menyatakan Dirinya Kepada Musa Mereka Tidak Bisa Melihat Musa Cahayanya Luar Biasa Tapi Buat Saudara Dan Saya Firman Tuhan Katakan Engkau Mencerminkan Kemuliaan Kristus Kemuliaan Tuhan Isus Ada Dalam Saudara Dan Saya Dalam Perjanjian Lama Mereka Tidak Bisa Masuk Ke Baik Suci Seenaknya Sembarangan Hanya Imam Yang Membawa Korban Persembahan Yang Bisa Masuk Tapi Buat Saudara Dan Saya Oleh Dara Tuhan Yesus Kita Dijadikan Baik Suci Tuhan Kalau Engkau Menyadari Setiap Hari Betapa Oleh Pengorbanan Tuhan Yesus Kita Dipenuhi Kemuliaan Tuhan Yesus Kita Dijadikan Baik Suci Tuhan Apakah Engkau Akan Menjadikan Sia-sia Pengorbanan Dara Tuhan Yesus Dengan Hidup Sembarangan Berdosa Kotori Enggak Kalau Engkau Menyadari Betapa Mahalnya Harga Hidupmu Betapa Mulianya Hidupmu Betapa Allah Menyatakan Kerinduannya Membangun Baik Suci Untuk Berdiam Di Tengah Umatnya Itu pun Tuhan Kasih Batasan Pada Umatnya Enggak Bisa Memandang Kemuliaan Tuhan Tapi Buat Saudara Dan Saya Oleh Darah Tuhan Yesus Kita Menerima Anugerah Dimana Batasan Batasan Itu Telah Tuhan Yesus Cabut Selesaikan Di atas Kayu Salib Buat Saudara Dan Saya Engkau Adalah Bait Sunyia Tuhan Zaman Perjanjian Lama Roh Kudus Enggak Diam Di Setiap Orang Roh Kudus Hanya Menghinggapi Turun Mengurapi Orang Orang Tertentu Tapi Buat Saudara Dan Saya Roh Kudus Diam Di Dalam Apakah Kita Menghormati Roh Kudus Di Dalam Kita Dengan Rindu Hidup Dalam Kekudusan Kebenaran Godahan Dosa Akan Selalu Ada Tapi Kalau Kita Menyadari Betapa Mahalnya Harga Hidup Kita Betapa Rindunya Allah Berdiam Di Dalam Saudara Dan Saya Dan Harganya Sangat Mahal Darah Anaknya Saya Percaya Kita Bisa Katakan Kepada Godahan Dosa Tidak Saya Baik Secinya Tuhan Saya Kekasih Jiwanya Tuhan Yesus Saya Umat Pilihannya Saya Tempat Kemuliaannya Tuhan Katakan Amin Beri Kemuliaan Buat Tuhan Yesus Kristus Begitu Banyak Dalam Kitab Keluaran Ada Korban Bakaran Korban Sajian Ada Bejana Pembasuhan Ada Kandil Lilin Ada Meja Sajian Roti Dan Ini Semua Menyatakan Pribadi Tuhan Yesus Roti Hidup Tuhan Yesus Terang Tuhan Yesus Korban Penebus Dosa Korban Yang Harum Kepada Bapak Di Sorga Buat Saudara Dan Saya Sehingga Apapun Keadaan Mu Hari Ini Oleh Karena Dara Tuhan Yesus Engkau Menjadi Bau Yang Harum Di Hadapan Bapak Di Sorga Jadi Jangan Beri Kesempatan Pada Iblis Untuk Menipu Seolah Hidup Sudah Bau Busuk Sehingga Engkau 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 Layak Lalu Menjauh Dari Tuhan Apapun Keadaan Datang Mendekat Sama Tuhan Karena Darah Tuhan Yesus Menutup Bungkus Sehingga Hidup Menjadi Bau Yang Harum Di Adapan Allah Dan Terima Pemulihan Dari Bapak Di Sorga Terima Pengampunannya Terima Kuasanya Yang Memulihkan Keadaan Dan Apapun Keadaan Hari Ini Sekalipun Engkau Ada Di Tengah Tantangan Persoalan Senganan Kirimu Mencerit Begitu Mencekam Dengar Baik Ada Darah Tuhan Yesus Yang Menjadi Tanda Perjanjian Buat Saudara Dan Saya Tinggal Tenang Alami Damai Sejahteranya Tuhan Yang Terakhir Saya Simpulkan Kebenaran Firman Tuhan Melalui Kitab Keluaran Kita Melihat Tuhan Yesus Dalam Kitab Keluaran Kita Menerima Berkatnya Di Dalam Tuhan Yesus Katakan Sama Saya Kita Ditebus Diselamatkan Dikeluarkan Dari Sebut Apapun Yang hari Ini Sedang Membelenggumu Saudara Dan Saya Dikeluarkan Dari Kita Dilepaskan Dibebaskan Diampuni Diampuni Lagi Diampuni Terus Jangan Anggap Remeh Pengampunan Tuhan Jangan Menganggap Murah Pengampunan Tuhan Yesus Bukan Sebagai Kesempatan Untuk Berbuat Dosa Tapi Pengampunan Tuhan Yesus Adalah Untuk Membebaskan Mudar Ikatan Kita Diluputkan Kita Dituntun Kita Disertai Kita Dijaga Kita Ditolong Kita Diberikan Kemenangan Kita Diperihara Kita Dicukupkan Kita Disediakan Kita Digenapi Janji Kita Ditibakan Apa yang Tuhan Lakukan Dalam Kitab Keluaran Mungkin Saya Masih Terbatas Untuk Menyimpulkan Ini Tapi Ini Yang Tuhan Lakukan Kepada Umatnya Yang Tuhan Buat Perjanjian Dengan Darah Domba Binatang Tuhan Genapi Tuhan Lakukan Betapa Lebih Lagi Buat Saudara Dan Saya Yang Menerima Darah Domba Allah Darah Tuhan Yesus Kristus Beri Beri Kemuliaan Buat Tuhan Yesus Kristus Kita Bangkit Berdiri Nyatakan Kerinduan Kita Sama Tuhan Yesus Bila Bila Kukulihkan Mataku Dengan Lihat Wajahmu Kuter Gagum Bila Kulihat Hidupku Dan Karya Tangamu Tuhan Yesus Kuter Sanyi Karena Semua yang baik Dalam Hidupku Itulah Karyamu Kau Beri Sempatan Yang Baru Dan Ku Ingin Mengenal Mu Tuhan Lebih Dalam Dari Semua Yang Kukenal Tidak Kasih Yang Melebih Mu Ku Ada Untuk Menjadi Penyembah Mu Bila Kukukah Mataku Dan Lihat Wajahmu Terima kasih Tuhan Yesus Ku Tertatu Bila Kulihat Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Kulihat Dan karyat Tanganku Kulihat Tuhan Sanjur Karena Semua yang baik Dalam Hidupku Itulah kanyamu Tapi sempatannya Tuhan Yesus rindu berdiam di dalam saudara dan sayang Tuhan Yesus ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang kukenamu Tiada kasih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Dan aku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang kukenamu Tiada kasih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Kita beri kemulian buat Tuhan Yesus Saya undang setiap kita bangkit berdiri hari ini Kita sambut tubuh dan daerah Tuhan Yesus Tubuh dan daerah Tuhan Yesus Menyucikan Menyembuhkan Sembunakan Menyembuhkan Menyembuhkan Menyelamatkan Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami mengucap berkat Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang telah hancur Ditikam Ditombak Digantung Di atas kayu salib Mati dan bangkit Untuk menyelamatkan kami Untuk membangkitkan kami Pada akhir jaman Tuhan Yesus Mengaruniakan kami Keselamatan Hidup kekal di sorga Rumah di sorga Bersama Tuhan Yesus Sepanjang masa Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus Sangat mengasihi kami Tubuh Tuhan Yesus Hancur Memikul Segala dosa kami Pelanggaran kami Kutuk dosa Hukuman dosa kami Dan pengorbanan Tuhan Yesus Menjadikan kami Orang benar Tuhan Yesus Kami diampuni Kami ditebus Kami dibebaskan Kami diselamatkan Dalam nama Tuhan Yesus Kami dijaga Disertai Diberkati Tuhan Yesus Senantiasa Betapa Tuhan Yesus Sangat mengasihi kami Tubuh Tuhan Yesus Hancur Memikul Segala penyakit Peneritaan Kelemahan kami Tubuh Tuhan Yesus Menyempurnakan Tubuh jiwa roh kami Dari ujung rambut Ujung kaki Kami sembuh Tidak terkapar sakit Tidak terkapar di meja operasi Tidak terkapar di ruang ICU Tidak terkapar sakit Dalam nama Tuhan Yesus Oleh tubuh Tuhan Yesus Yang sudah hancur Kami sembuh Kami sehat Kami terpelihara sempurna Di dalam kekuatan Tuhan Yesus Sampai Tuhan Yesus Sampai Tuhan Yesus datang kembali Tuhan Yesus Memberkati jiwa kami Ada ketenangan Kelegaan Ketentraman Keamanan Damai sejahtera Sukacita Dalam nama Tuhan Yesus Kekudusan Kebenaran Kemuliaan Kemenangan Kekuatan Tuhan Yesus Memenuhi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sembuh Sehat sempurna Inilah Tubuh Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Inilah tubuh Tuhan Yesus Kekudusan Mari kita angkat Darah Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami mengucap berkat Inilah darah Tuhan Yesus Kekudusan Darah perjanjian Yang baru Dan yang kekal Darah anak domba Allah Oleh darah Tuhan Yesus Kami diampuni Kami dikuduskan Kami disempurnakan Kami dibenarkan Oleh darah Tuhan Yesus Kami ditebus Bersama keluarga kami Menjadi milik Kepunyaan Tuhan Yesus Untuk berkumpul di bumi Berkumpul di sorga Punya rumah di bumi Punya rumah di sorga Hidup kami di bumi Seperti di sorga Tuhan Yesus Kuasa darah Tuhan Yesus Telah Membebaskan kami Dari belenggu dosa Untuk kami hidup Dalam pertobatan Dalam kekudusan Keluarga kami Rumah tangga kami Pernikahan kami Keluarga yang kudus Keluarga yang kasih mula-mula Keluarga yang saling mengasihi Saling mengampuni Saling setia Saling memberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Kami percaya oleh darah Bilur pengorbanan Tuhan Yesus Kami disembuhkan Karena Tuhan Yesus sudah memikul Dari ujung rambut Ujung kaki Segala penyakit Penderitaan kami Bahkan segala beban Pergumulan Kesesakan Kesengsaraan kami Sudah Tuhan Yesus Selesaikan Di atas kayu salib Dalam nama Tuhan Yesus Setiap organ-organ tubuh kami Setiap fungsi tubuh kami Setiap hormon-hormon tubuh kami Setiap imunitas tubuh kami Setiap sel-sel tubuh kami Setiap tulang kami Setiap pembulu darah kami Setiap bagian otak kami Syaraf-syaraf kami Dalam nama Tuhan Yesus Sembuh Pulih Sehat sempurna Segala penyakit Sudah Tuhan Yesus Selesaikan Di atas kayu salib Oleh bilur Tuhan Yesus Kami keluarga kami Disembuhkan Dipulihkan Jiwa kami Disegarkan Ada damai sejahtera Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami ditolong Tuhan Yesus Kristus Saudara masing-masing doa Kami berdoa Buat Ibu Gembala Sidang kami Ibu Daniyati Pariaji Kasih sayang Tuhan Yesus Kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Memenuhi hidupnya keluarganya Tuhan Yesus berkati pelayanannya Dalam nama Tuhan Yesus Untuk menggembalakan domba-domba Yang Tuhan Yesus karuniakan Dengan hikmat Kasih kuasa Kekuatan Tuhan Yesus Kristus Sampai Tuhan Yesus datang kembali Gereja Tiberias Diberkati Tuhan Yesus Setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus Bersama keluarga Diproteksi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Dan setiap jemaatmu Tuhan Yesus Mengalami kuasa Kegenapan Perjanjian darah Tuhan Yesus Maka kami mengangkat Setiap kata kalimat doa Baik yang tertulis Terucap Kami percaya Ada kuasa Di dalam darah Tuhan Yesus Kami disembuhkan Kami dilepaskan Kami diselamatkan Kami dipulihkan Kami disediakan Berkat pemeliharaan Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tubuh darah Tuhan Yesus Adalah roti hidup Yang turun dari sorga Lebih dari Roti mana Lebih dari Jubah baru Lebih dari Kasut baru Tuhan Yesus Memberkati kami Tidak habis-habisnya Tuhan Yesus Gembala kami Takkan kekurangan kami Tuhan Yesus Yang mengangkat kami naik Jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus Yang memberkati kami naik Tidak turun Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang mencukupkan Segala keperluan kami Tuhan Yesus Yang menyediakan Segala keperluan kami Tuhan Yesus Yang membuat kami Berhasil Beruntung Dan menjadi berkat Tuhan Yesus Bagi banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus Satu hari nanti Tuhan Yesus Datang kembali Tuhan Yesus Membawa kami Keluarga kami Masuk dalam kerajaan sorga Tinggal diam Di rumah Tuhan Yesus Di sorga Sepanjang masa Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Inilah darah Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami Kami berdoa Buat setiap tetes Minyak jahitun Minyak urapan ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Oleh kuasa Tuhan Yesus Seturut kebenaran Firman Tuhan Yesus Dimana minyak urapan Dioleskan Dicurahkan Diteteskan Dengan iman Yang tertujuk Pada Tuhan Yesus Berkat mujisat Kuasa kasih Tuhan Yesus Menyertai mujisat Tuhan Yesus Terjadi Berkat kasih anugerah Tuhan Yesus Dinyatakan Tuhan Yesus Dipermuliakan Dan kemuliaan Tuhan Yesus Dinyatakan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kuasa Dalam darahnya Mari kita angkat tangan Kita dua-dua Kita mengucap syukur Kita tutup Dalam doa berkat Ada kuasa Dalam darahnya Darah Dumbala Ada kuasa Dalam darahnya Darah anak Dumbala Ada kuasa Dalam darahnya Darah Dumbala Ada kuasa Dalam darahnya Darah anak Dumbala Angkat kedua tanganmu Terimalah berkat Janji Tuhan Yesus Seperti tertulis Dalam Yesaya 58 Et 11 Digenapi dalam hidupmu Tuhan Yesus Menuntun kamu senantiasa Tuhan Yesus Mengenyangkanmu Bahkan di tengah Kekeringan sekalipun Tuhan Yesus Membaharui Kekuatanmu Tuhan Yesus Menjaga hidupmu Keluargamu Seperti taman Yang diairi dengan baik Seperti mata air Yang tidak pernah Mengecewakanmu Kasih anugrah Damai sejahtera Berkat yang terbaik Dan melimpah Dari Bapak di sorga Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Memenuhi hidupmu Kasih karunia Tuhan Yesus Menyertai Dan penyertaan Alarokudus Persekutuan yang manis Dengan Alarokudus Menyertai Menuntunmu Menjagamu Sampai Tuhan Yesus Datang kembali Untuk menjemput kita Dan memahkotai kita Hidup kekal di dalam Kerajaan sorga Sampai hari itu terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Setiap hari juga terjadi Engkau akan terheran-heran Tercengang-cengang Terpesona Dan engkau akan tinggal tenang Sebab kasih kebaikan Tuhan Yesus Selalu dinyatakan Melimpah Dalam hidupmu Dalam nama Tuhan Yesus Diberkatilah oleh Tuhan Yesus Hidupmu Diberkatilah oleh Tuhan Yesus Keluargamu Diberkatilah oleh Tuhan Yesus Kesehatanmu Diberkatilah oleh Tuhan Yesus Jiwamu Damai Sejahtramu Diberkatilah oleh Tuhan Yesus Pelayananmu Diberkatilah oleh Tuhan Yesus Studimu Diberkatilah oleh Tuhan Yesus usaha, bisnis, pekerjaanmu diberkatilah oleh Tuhan Yesus ekonomimu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus segala keperluanmu dan diberkatilah oleh Tuhan Yesus dimana kau melangkah Tuhan Yesus menuntunmu di tempat yang tepat, di saat yang tepat, ketemu orang yang tepat dan mengambil keputusan yang tepat, diberkatilah oleh Tuhan Yesus untuk kau menjadi berkat Tuhan Yesus dimana Tuhan menempatkanmu di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan, amin Shalom Saudara seindah pelanjiku tahu janjimu di masa depanku kau mengurah iku penunggah muliaan bagai tempat yang bersinar terang di jalan hidupku oh yesusmu kaulah segalanya oh yesusmu kaulah segalanya ibadah ibadah yang selesai selamat hari minggu Tuhan memberkati kita semua dan show ibadah 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 selamat menikmati